Salah satu wahana wisata di kota Batu Jawa Timur merayakan kemerdekaan dengan menggelar pengibaran bendera raksasa berukuran panjang 27 meter dan lebar 3 meter yang dipertangkan dari atap replika istana negara. Selain itu, pengelola juga mengibarkan 45 bendera negara peserta Asian Games sebagai bentuk dukungan dalam mensukseskan gelaran Asian Games 2018. Sebanyak 10.884 orang narapidana yang menjadi warga binaan di 39 lapas dan rutan di Sumut, Jumat pagi mendapatkan remisi. 349 orang di antaranya langsung bebas di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara juga memberikan remisi pengurangan masa hukuman mulai dari 15 hingga 30 hari. Dengan adanya remisi ini, warga binaan yang mendapat remisi saat ini tetap menjaga perilaku baik mereka selama menjalani hukuman. Pemain Timnas U16, Muhammad Supriyadi, Jumat pagi mendapatkan piagam penghargaan dari wali kota Surabaya Tririsma hari ini pada upacara 17 Agustus di balai kota Surabaya. Piagam penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi Supriyadi sebagai warga Surabaya yang berprestasi lewat sepak bola. Selain akan menyekolahkan Supriyadi ke Liverpool, Inggris, wali kota Surabaya juga menjadikan Supriyadi sebagai teladan anak-anak Surabaya untuk bisa berprestasi dengan kemampuan masing-masing.